hai 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 baik lagi sama elitis ini di el this journey episode ke-24 Oke seperti biasa sebelum kita lanjutkan lagi petongan kita di elbis journey ini gua minta kembali kalian untuk klik tombol subscribe-nya agar gua bisa mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2020 ini ya udah nggak kerasa ya udah 2021 aja sih ya eh 2020-2021 tadi gua ngomongnya lupa pokoknya sekarang udah tahun 2021 ya ya masih bau-bau Happy New Year lah ya ini sekarang sudah tanggal 3 gitu ya oke sini gua lagi mancing-mancing aja santuy dan sini juga nggak bisa lihat di inventory gua bahan-bahan yang bakal gua persiapkan untuk episode dua kali ini ya waduh ini sudah malam nih Oke kita bakalan pulang dulu dan kita bakalan tidur di rumah baru ya akhirnya gua bisa hingga di rumah baru cuman disini ada kuda kasihan banget kudanya masih belum gua bikinin kandangnya ya jadi biarin aja lah untuk sementara biarin kudanya di situ dan kita bakalan langsung aja kita bakalan pulang dan kita bakalan istirahat oke di sini masih belum ada ikan Oh ya harusnya tadi gua ambil ikan ya Oke sebentar gua bakalan coba kita ambil ikan dulu disini nah sekarang tinggal kita pasang aja disini eh gimana cara pasangnya Oh gini ya oke nah ini salmon kita taruh juga ya oke nice kalau gini kan lebih nice gitu ya Oke kita bakalan langsung aja istirahat sini ya let's go oke selamat pagi semuanya mari kita lanjutkan lagi aktivitas kita hari ini dengan melihat itu ada zombie atau skeleton yang sedang terbakar dan bentar lagi bakalan meninggal kita bakalan lihatin aja Oh skeleton ya mana nih kuat juga ya lama juga meninggalnya akhirnya meninggal juga oke di episode sebelumnya kan gua sudah bikin villager mending gitu ya kita bakalan lihat tuh yang ada di sebelah sana nah ini nih ini ada lumayan banyak furnace gua lagi bakar-bakar batu karena gua bakalan membutuhkan batu juga waduh ini inventorinya penonton full ya oke kita bakalan kesini lah gua lupa jadi ini udah gua hancurin cuman lupa nih nyatan pengen gua ganti coy bawahannya ya udah sekalian aja deh gua bakalan ganti dan sini villager nya masih ada satu doang ini villager mending terus bukunya juga udah gua ambil udah gua ambil sekitar tiga ya Nah di sini ada tuh mending satu kalian bisa lihat di dicek gua terus di cesana tuh ada dua lagi nanti niatan gua bakalan taruh di ini diamond X sama sovel nantinya cuman disini masih belum gua enchant Oke disini karena gua sudah mempersiapkan bahan juga jadi gua bakalan ini apa nih pleng-pleng-pleng ini pleng bukan sih kok gelap banget gitu ya kita bahkan coba ambil oke pleng bener ya sip kita bakalan pakai dark wood-pleng nah biar lebih hemat kita bakalan jadiin slab aja ya nah bukan lebih hemat gitu ya ini juga pakai slep nyatan jadi si torchnya ini gua bakalan taruh di bawah kayak gini ya ini torchnya kita taruh baru gua kasih kayak gini tuh jadi kelihatan apa ya ya pokoknya biar terang gitu kan oke nah cuman disini ini kan lurus dopangnya ini juga udah gua gali sekitar nembus lah pakai sampai sana gitu ya cuman nyat-nyat gua pengen bikin ini jadi tanda plus gitu ya jadi gua bakalan cari tengahnya tadi sini kita bakalan hitung dulu gua mungkin dari sini ya 12345678 oke sip udah tertutup semuanya pakai ini ya apa namanya ini dark wakplengnya udah rapi nah tinggal dihias nanti pinggir-pinggirannya cuman untuk hari ini gua nggak bakalan menghias ini jadi nanti aja dilanjutin di offline record ya Oke jadi untuk episode kali ini kalian bisa lihat disini barang-barang gua tuh sangat berantakan sekali karena gua juga males gitu kalau misalkan bolak-balik ke sebelah sana gitu ya ke storage gua jadi gua bakalan bikin storage yang baru yang lumayan besar di sebelah sini ini gua udah bikin apa namanya plotnya ya nanti tinggal dihancurin aja nih masih banyak tanah-tanah ini kayak ya gua bakalan coba simpan dulu deh karena ini full dulu banget nih inventory gue ya gua bakalan coba bikin chest lagi kayaknya ini udah bener-bener full sih coi tuh ya Oke jadi gua bakalan coba rapihin ini dulu ya ini kan masih banyak tanah nah sekarang gua bakalan coba ratain ini ya biar lebih enak nanti kita build tapi kenapa ini si spider ngejar woy ini kan siang hari aduh konyol sekali itu spider-nya padahal ini siang hari loh kita bakalan mulai dari sebelah sini ya ini tinggal naikin aja kayak gini sebelah sini juga sama nah ini kita naikin satu dua satu 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 ini tinggal dikasih aja kayak gini ya Aduh tinggal di naikin aja Aduh kok jadi ini mau udah nah satu lagi di sini sebelah sana juga tinggal kita naikin ini kenapa jadi nggak bisa disentuh nih ya jadi inget handphone gue yang lama nih jadi kayak nggak bisa disentuh-sentuh gitu coi ini kayak tangan gue keset atau apa gitu jadi kayak sentuhnya itu lola gitu coi hei ini tinggal dua lagi 12 nah ini tinggal sebelah sini 12 oke nice nah ini buat kalian yang pengen lihat apa namanya layout atau apa ya pokoknya plotnya gitu atau apa sih namanya ya pokoknya kayak gini lah nah gua bakalan coba naik di atas semoga kelihatan semuanya nah karena di sini gua nggak bisa terbang nah kan bisa lihat lah ya untuk kalian yang pengen bikin gitu nanti kalian bisa screenshot gitu ya oke oke udah ya tinggal gua turun lagi nah sekarang gua bakalan lanjutin lagi ya untuk build storage roomnya nih kayak sih untuk storage roomnya gua juga pengen bikin sekalian auto smelter aja deh ya biar enggak gua kayak gitu tuh kalau kalian bisa lihat disitu furnace gua banyak banget coy nah gua bakalan ambil under sheet disini jadi gua bakalan gunain under sheet ya biar lebih kepakai aja soalnya ada lumayan banyak juga gitu under sheet nya ya oke di sini juga gua udah siapin stone cutter jadi gua bakalan waduh bentar gua full banget ya nggak apa-apa deh ya Oh ini kok beda banget ya warnanya ya kalian bisa lihat disini oke lebih semutan yang ini yang semutnya ya tembangan bikin yang semutnya aja deh ya kita bakalan bikin ininya sekitar 1stek waduh tapi lama juga ya biar lebih cepat kayak pakai ini deh kayak gini gitu ya tuh kalau kayak gini kan lebih cepat gitu kalau pakai stone cutter kayak lama gitu nih gua nggak tahu sih hitungannya kayak gimana gitu ya kalau stone cutter sama kayak gini gitu apakah sama aja gitu ya Aduh inventornya ini maaf bodoh tinggal di sedikit lagi ya ini untuk apa namanya polis granit stairs nya ini dibikin terbalik kayak gini ya nah nggak dibikin terbalik aja kayak gini sip nah ini jadi udah gua bikin terbalik semuanya ini gua bingung naik not mana ini kayaknya nanti gua bakalan hancurin gua bakalan jebol aja sampai ke sana ya nah ini udah dibikin terbalik seperti ini jadi kelihatan lebih mantap gitu kan oke sekarang tinggal kita makan dulu karena disini gua lover ya oke sekarang mari kita lihat lagi nah ini tinggal kita kasih aja kayak gini ya sini juga nice Aduh kurang nah ini dia kita kasih sebelah sini juga kita kasih ya oke nice udah dikasih seperti itu lalu dikasih seperti itu lalu di sebelah sininya Oh ini belum belum gua kasih stairs nah kita bakalan kasih aja slow kita hancurkan nah ini juga sip nah ini kan ada jeda tuh ya kalian bisa lihat sini juga kita bakalan kasih spruce lock kayak gini ya oke ini sih bakalan boros banget spruce lock ya rasulnya si spruce locknya nggak di apa namanya nggak dijadiin playing gitu ya nah ini tinggal yang di sebelah sini ya sip itu 23 itu dua ya satu lagi boy nice jadi udah jadi seperti ini sekarang tinggal kita lanjutin lagi ya rasulnya sih gua isi lantai dulu cuman disini niatan gua pengen bikin ada akuatiknya gitu ya jadi nanti di bawah sini tuh gua bakalan bikin akuarium gitu jadi biar kelesannya ada akuatiknya gitu oke disini gua lupa nah kita bakalan tutup aja tapi kayak kurang oke pas kita bakalan tutup kayak gini kayak gini mungkin gua bakalan tutup toolnya di sebelah-sebelah sini dulu deh ya kita bakalan lantainya kita pakai stone aja kali yoi pakai lantai batu oke gapapalah untuk lantainya kita pakai lantai batu oke nice sebelah sini oh ya ini belum nah kita kasih juga spruce lock ya ini kita bakalan ikutin aja pakai lantai batu tapi bentar gue jadi agak sedih sebenernya eh iya tapi kan itu nggak kelihatan gitu ya yang disini cuma dong gua pakai apa namanya ini stairs terbalik kayak gini tapi nggak kelihatan ya bodo amat lah ya biarin kita bakalan lanjutin aja kayak gini nice oke gua bakalan coba merubah yang di sebelah sini ya kayak di sebelah sini terlalu kegedean jadi kita bakalan bikinnya tiga aja nggak usah gede-gede gitu nggak maksudnya bukan kegedean sih kepanjangan gitu ya jadi kelihatannya agak aneh nanti takutnya jadi kita bakalan hancurin aja sip kita bakalan hancurin juga ini kayuannya ya aduh mana piceknya eh picek lagi X nya gua pikir hilang gitu bahaya banget kalo misalnya hilang ya oke kita bakalan kasih aja kayak gini ya sip nah kita bakalan kasih juga kayak gini lalu tinggal dikasih apa ini polis granit lagi ya oke mantap sekali kalian tinggal dilanjutin aja nih baru setengah tinggal dilanjutin aja pokoknya pinggir-pinggiran ininya berapa tadi lima blok ya tadi gua udah balik ya ternyata mau nebang pohon cuman nggak jadi jadi gua ambil kaca doang sekarang gua sedang bakar eh bentar 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 wait what waduh ini salah nih ini sandstone nggak fokus aduh aduh padahal semut sandstone bisa di crafting kan ngapain coba gua bakar eh sama nggak sih oh beda ya coba kita bakalan lihat ya ini ini kut sandstone terus ini semut sandstone oh ya beda ya coba kita bikin lagi ini yang ini yang apa ini yang kut ya ini yang kut ini yang smoothnya oh jadi beda ya ini kayak pasir gitu waduh nih kesalahan nih sayang nih yaudah kita bakalan simpen aja aduh penuh juga yaudahlah pokoknya ya jadi ini sambil nunggu bakar pasir jadi gua bakalan bikin bikin apa namanya ini stonebrick udah bikin stonebrick nah gua bakalan bikin ini dulu ya ke dinding dulu nanti kalau misal sudah bikin dinding ini baru gua nebang-nebang kayu gitu ya biar lebih enak nantinya biar lebih relax juga gitu gue pas nebangnya gitu coy jadi sekalian juga gua rapihin ini bakalan gua jadiin lantai dua gitu ya jadi nanti pas nge-record lagi itu pas bagian bikin atap mungkin ya nah ini agak di iniin satu blok satu dua tiga empat satu dua tiga terusnya sih gue sebenernya jangan dibikin atasannya dulu ya jadi biar lebih gampang nanti kayak gini ya nah harusnya kayak gini kan tuh jadi lebih cepat gitu satu dua tiga empat nah pokoknya ini tinggal di dindingin aja semuanya pakai stonebrick ya jadi amak yu muayi oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati